Ceweknya banyak, di kehidupan jalanan pernah punya cewek banyak itu juga gak sih pengalamannya? Kalau untuk kenal cewek itu di jalanan banyak mas, cewek mas. Tumah yang cewek-ceweknya kayak gimana-gimana pasti lebih banyak di jalanan. Tapi memutuskan untuk menikah di usia cukup muda? Cukup muda? Ya karena yang pertama saya ketemu sama wanita yang benar-benar wah ini harus saya nikahin itu istri saya. Karena apa? Karena dia itu selalu? Karena dia itu sebelum saya nikahin dia udah sering bantu saya jualan mas. Berarti udah siap berjuang bersama? Jadi kan aku juga mikir wah ini dari segi kalau ada dia aku gak usah bayar pegawai. Kok begitu perbandingannya? Bukan gitu dong perbandingannya kalau gue susah dia udah tau pernah ngerasainya susah gitu. Lebih hemat kosnya. Gak ada romantisnya realistis aja dia. Tapi juga gue ngeliat si Niki Tirta ini gue baru baca katanya kolam berenang di rumah lo, lo ganti jadi kolam ikan lele buat ternak. Bener sih? Lo ternak lele? Enggak, jadi... Di rumah? Kan semenjak pisah sama istri balik ke rumah keluarga kan. Karena gue keluarga besar nih ada delapan orang anak-anaknya kakak beradik gitu. Terus yaudah jadi banyak spot yang gak kepake ada yang jadi gudang ada yang jadi kantor. Terus ada kolam berenang juga gak pernah dipake lagi gitu dan gak dirawat. Daripada jadi sarang nyamuk udah kasih bibit lele dua ribu. Sekarang udah sepuluh ribu gitu jadi ya... Bisa dijual dan gitu dong? Gak dijual cuman at least kan gue lumayan banyak yang ikut gue nih di rumah gitu. Oh bisa makan lele dari situ. Makan lele. Kan lele itu proteinnya tinggi loh. Se-level dengan salmon ya kan. Kalau salmon tuh mahal banget lele tuh murah mereh. Jadi jangan malu untuk makan lele. Bener banget. Pecel lele is the best. Iya bener ya bener kan? Tapi yang dulu itu gini Vy. Jadi kan gue selalu praktek masaknya. Dan terus selalu baking-baking-baking pastry gitu. Jadi itu banyak banget makanan sisa dan orang rumah gue tuh kayak gak pernah mau makan lagi karena udah nek. Jadi kita lempar ke lele. Jadi lele gue tuh makannya koishol. Cinnamon roll. Eh menyalah lempar ke rumah gue deh. Keliharaan gue juga banyak, karyawan gue juga banyak. Kayaknya padahal ini rumah gue sama. Tapi kan lo berdua kan di kuliner nih. Kalau tadi King Abdi bilang. Bar-bar. Hah? Dengan bar-bar nya. Dengan ini dengan stylistnya. Ini ada chef satu lagi nih. Karakternya beda lagi. Ada lagi. Beda lagi chef juga nih. Ini chefnya internasional. Katanya dia mau bawa menu andalanya ke FVP. Tetap disini ya. Di For Your Pagi. Dan selamat pagi. Dan selamat pagi.